Teman sekalian, semaksa setanah air, saya izin memberikan informasi mengenai pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping yang dilakukan kemarin. Pertemuan itu menurut saya sangat baik karena semua agenda yang disiapkan disetujui oleh kedua kepala negara. Misalnya kerjasama penelitian research yang high-tech juga yang di mana kemarin kita tanda tangani. Kemudian juga menyangkut IKN, kerjasama dalam konteks perencanaan karena tata kota yang mereka senjain itu sangat pengalaman di mana itu juga UI, Abu Dhabi juga menyarankan untuk kita kerjasama dengan mereka. Yang ketiga tadi masalah kesehatan itu juga ditanda tanganin, Menteri Budi Sadikin, kemudian juga banyak hal lain yang saya pikir di tanda tangan dalam kerjasama ini. Dan juga saya lihat mengenai kerjasama dalam pengembangan Kalimantan Utara, itu juga berkembang, dan juga proyek-proyek lain yang kita memang ingin kerjasamakan sama. Jadi saya pikir sangat bermanfaat, dan yang saya catat sendiri ada satu. Karena setelah bilateral itu dilanjutkan dengan dinner makan malam dengan Ibu Negara dan Ibu Xi Jinping, sangat bersahabat sekali, Pak Nung, suasananya. Di mana Pak Xi Jinping menjelaskan bagaimana mereka berkembang. Sampai bicara durian. Jadi Pak Jokowi bilang, yaudah kalau orang Bapak suka durian, kenapa nggak tanam aja di Indonesia duriannya, seperti gitu. Jadi, pertemuan yang sangat bersahabat. Yang menurut saya, kedua kepala negara yang memberikan satu suasana kepercayaan yang sangat baik. Dan Presiden berkali-kali mengedepankan mengenai pendidikan dan research. Dan itu juga diresponse dengan baik oleh Presiden Xi Jinping. Dan kemarin juga saya mewakili pemerintah benar-benar tangan ini dengan wangi. Karena itu dalam konteks high level dialogue antara Tiongkok dengan Indonesia. Terima kasih.